selamat menikmati saya tidak upload video karena eh maklum jadi lagi ngurusi rapotnya anak-anak jadi kali ini baru bisa bangun kolam ya kolam yang terbuat dari terpal saya tidak akan membahas terpalnya tapi yang akan saya bahas adalah ini rangkanya rangka terpal jadi yang pada umumnya terpal itu menggunakan rangka pipa ataupun jaring-jaring besi jadi kali ini saya akan membuat atau mereview kolam buatan saya sendiri ya kolam buatan saya sendiri yang terbuat dari besi hulu kanal C besi hulu kotak ya yang standar di pasaran banyak nah disini yang akan saya jelaskan kekuatannya ya kekuatannya ini disini saudara-saudara lihat tanpa menggunakan terbil atau siku ya tanpa menggunakan terbil atau siku itu sudah kuat sekali ini digoyang tidak goyang tidak goyang sama sekali tanan kiri juga tidak goyang sama sekali pada papan ini saya menggunakan kasih pot ya kasih pot biar terpalnya lebih awet lebih awet tidak kalau bahasa jauhnya kalau bahasa jauhnya itu melindung keluar itu saya menggunakan kasih pot ini tidak saya baut sama sekali itu saya sangka karena terpanya belum terpasang terpal terpal masih saya pesankan ini ukuran 2x1 jadi satu dengan ketinggian 0,8 ya ini jarak jauhnya tadinya seperti ini ini sangat-sangat kuat sekali nah pada dasarnya kuncinya hanya di sini penyambungannya ya dan diposisikan untuk kanal C nya yang paling atas itu diposisikan seperti ini ya tengkurap ya tengkurap jadi tidak berapa menyamping ya menyamping ya tidak tiduran menyamping tapi tengkurap seperti ini ya nah ini saya buatnya pertama kotak yang samping dulu samping dulu ini saya buat dengan penyambungan ini jadi eh ini yang dalam ini saya ukur satu meter untuk lebarnya satu meter kemudian untuk ini saya tambah selebar kanal C kanal C kanan kiri ya nah itu kanan kiri kemudian untuk penyambungannya itu ini ditekuk yang bagian sisi ujungnya ini lipat lipatannya ini penguatnya ini ditekuk keluar ya diluruskan lah diluruskan kanan kiri diluruskan kemudian ini dimasukkan ya kelihatan ya ini dimasukkan sini dimasukkan kemudian dibaut 2 saja sudah cukup ya yang kiri juga sama dua bautnya terus kemudian yang bawah juga sama ini dibuat tangkurep ya dibuat tangkurep dalam bis ini pokoknya menghadap ke bawah biar nanti tidak saat hujan ataupun terkena air itu tidak atau debu atau kotoran tidak tidak ada di apa menyumbat atau tertahan di sini ya ini menghadap ke bawah seperti ini ini yang menghadap ke bawah ya menghadap ke bawah kemudian setelah dibaut semua kotak ini membuat dua ya untuk sisi kanan dan sisi kiri buat dua kemudian setelah itu eh di bagian tengah-tengah ini ini diluruskan juga ini kemudian dikasih eh diberi ini penguat penguat nah fungsinya penguat ini untuk menahan papan ya menahan papan jadi jarak satu meter penguatnya cukup di tengah satu aja satu aja dibaut dibautnya disini ya nah nih dibautnya dua saja cukup nah di dalamnya di dalamnya hulu ini dikasih kayu dikasih kayu biar bisa di sekrup baut dari sisi ujung ya ini nembus ke kayu oke nah setelah jadi dua buah baru dipotongkan yang bagian memanjang bagian memanjang sama bagian dalam diukur dua meter kemudian ditambah eh selebar bulu karena C ya karena C nah setelah itu bagian bawah ini di di sebenarnya ini saya ini sebenarnya ini saya apa saya tekuk saya luruskan tapi ternyata malah cobek jadi alangkah baiknya kalau diluruskan aja jadi biar menyambung gitu ya lebih lebih bagus lebih kuat nah ini yang bagian sini diluruskan sampai sini selebar karena C ya karena C kemudian yang bagian yang bagian dalam ini dipotong dipotong kemudian dipotong sampai bawah ya Nah tuh nggak kelihatan bentar bentar nah itu pokoknya dipotong sampai habislah ya disisakan yang bagian sini fungsinya untuk membaut ya untuk mengikat dengan yang yang tadi dibuat awal tadi ini menggunakan baut cukup tiga ya yang bagian sini tiga biar tidak tapi sebelum itu disiku dulu ya ini menggunakan siku ini disiku dulu biar nanti jadi ini benar-benar 90 derajat kemudian dibaut tiga kemudian yang bagian samping itu dibaut sejumlah tiga ini fungsinya biar ini kakinya ini ini tidak lari kanan kiri ya tidak lari kanan kiri jadi ini menggunakan tiga baut nah sama semuanya bagian ujung-ujung dari panjangnya ini dibuat sama kemudian karena ini terlalu panjang terlalu panjang 2 meter ini perlu penyangga tengah penyangga tengah nah utamanya yang bagian tengah ini saya kasih kanal C menghadap ke bawah ya untuk proses penyambungannya seperti ini jadi ini disobek disobek nah ini nyobeknya nyobeknya ini sampai berapa nah itu di diukur saja kita atas ini yang atas ini dengan sini dengan kakinya ini berapa kalau sudah ini diukur baru nanti ini pemotongannya sampai sini ini dipotong ya potong terus ini dipotong kesana ya ini holonya ini nah karena aja ini dipotong jadi mudanya gini strip dipotong sini terus kesini nah yang bagian sini sudutnya juga dipotong buat lipatannya ini lipatannya ini dibautkan disini nah yang bagian eh terus tadi yang tidak terpotong tadi itu masuk di bawahnya ke penguat yang samping itu dibautkan ini ya satu aja sudah cukup karena sih di sini ini sudah ada dua ya ini satu aja sudah cukup nah yang bagian ujungnya juga sama-sama itu kanan kiri ya bisa dibilang depan dan belakang ini dikasih ini kemudian yang penyanggah untuk tiangnya untuk tiangnya seperti ini 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 pemasangannya ah diukur saja batas batas ini sampai bawah sampai bawah sini ya ini panjangnya berapa kemudian dipotongkan kanal C nah setelah itu diukur lipatannya dulu jadi ini dilipat 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 ya seperti ini ini dilipat dilipat kemudian yang dari sini juga dilipat ke dalam nanti untuk mengikat dengan yang atas ini dibaut nah seperti ini jadi bautnya tidak dari sini tidak dari dalam ya tapi dari atas intinya baut jangan sampai mengenai terpal ya jadi kolam buatan saya ini tidak ada baut menongol kepala baut nongol yang mengenai terpal tidak ada sama sekali ya seperti itu itu kemudian yang tengah yang tengah itu juga sama dipotong yang bagian samping yang bagian ini tidak usah jadi ini lurus ke bawah ini dipotong bagian samping terus dilipat lipat ke dalam ya dilipat ke dalam nanti dipakai untuk mengikat dengan yang penguat tengah tadi nah ini ya ini terus yang bagian bawah itu dipotong yang setebal ini tadi ada hulu ya saya lupa belum belum ini belum cerita atau belum ngeceh ya ini dikasih hulu ini fungsi hulu ini untuk eh tahanan ya tahanan daripada papan yang paling bawah bagian bawah ini diberi hulu jaraknya ini berapa seperti yang atas tadi ya biar ukurannya nanti matching atau selaras sama antara atas dengan bawah kemudian diberi baut langsung dibaut saja ini sampai sana sama nah kemudian kita kembali lagi ke tiang bagian penyangga tengahnya ini ini setelah dibaut yang ini kemudian yang ini ini pemotongannya eh dilihat aja ya nah ini dipotong setebal hulu ya tebal hulu kemudian yang bagian ini 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 potongan potongan ini ini dari lipatan yang sudah diluruskan ini ya ini kok bisa panjang ini karena pertama yang yang separuh itu dari sini tebal hulu yang separuh itu sampai sini nah kemudian yang ini ini dipotong 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 dilipat setebal hulu buat mengikatkan ini ke hulu nah kanan kiri sama itu diikat ke hulu juga ini ya oke oke seperti itu nah yang bagian dasar bagian dasar bagian dasar bagian dasar ini kita kita intip ya kita intip bagian dasar itu tidak menyentuh lantai tidak menyentuh lantai ya Nah itu diberi hulu ya diberi hulu ini ini saya bikin dengan jarak 30 cm ya antar hulu ini 30 cm memanjang kesana ya 30 cm ini selain untuk penyangga untuk penguat eh biar apa terpal yang bagian bawah itu tidak melar ya tidak melar jadi dia ditahan dibantu oleh hulu yang dasar di dasar ini seperti itu nah ini penampakan dalamnya penampakan dalamnya jadi ini saya beli eh papan enggak begitu tebal tipis ya ini jari saya ini tebalnya segini kemungkinan sekitar 3 mili kalau enggak 4 mili tiga milian lah ini ukuran awalnya seratus dua puluh lebarnya untuk panjangnya 240 240 pada yang saya butuhkan dua meter kali satu meter akhirnya saya potong itu potongannya ya potongannya itu sisanya itu nanti sisanya Insyaallah akan saya buatkan videonya itu nanti sisanya akan saya buat eh meja kursi yang jadi satu terus tengahnya dikasih payung nanti akan saya buatkan videonya ya saya buatkan videonya setelah ini selesai jadi ini penampakannya ini kenapa saya kasih saya kasih penyangga ini kalau tidak saya kasih penyangga saya pakai papan bagian 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 tepi-tepi ini akan akan tumbang akan tumbang ya Nah nanti kalau sudah di diberi terpal atau di dihimpit ya dihimpit menggunakan ini hulu jadi terpal kalau sudah terpasang di peri hulu ini di hulu ini ya kemudian di baut ini ya Nah dihimpit seperti ini terpal dihimpit sini kemudian di baut itu nanti kalau sudah jadi tampilannya ini sangat elegan sangat setelahnya ini biaya murah tapi dilihatnya itu kualitas bagus ya kualitas bagus ini nanti rencana akan saya isi koi ikan koi ikan koi jadi untuk chamber chamber nanti rencana akan saya buatkan dudukan disini dudukan disini untuk chambernya atau di sebelah sana nah ini memang belum saya buatkan untuk lubang drainase nya belum saya buatkan karena terpal belum ada nanti kalau terpalnya ada baru nanti dibuatkan lubang nah untuk pembuatan lubangnya nanti akan saya buatkan video juga untuk sementara ini review eh rangka terpal rangka kolam terpal ukuran 2 meter kali 1 meter ya ini saya yakin sangat kuat ya sementara itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jadi eh apa yang kita kerjakan ini apa yang saya buat ini ini dalam rangka eh karena pengalaman yang sudah-sudah atau permintaan dari teman-teman saudara saudara kenapa saya membuat rangka kolam terpal kok selalu patah selalu selalu jebol selalu melendung ya melendung yang bagian ini tepinya melendung kenapa jadi saya buatkan eh rangka yang model seperti ini tuh terima kasih jangan lupa untuk subscribe like and comment dan tidak lupa untuk saudara-saudara share ke teman-teman semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh